Minggu pagi aktivitas jual beli di lapak daging sapi di pasar tradisional Kossambi, Bandung, Sepi. Ini dikarenakan sebanyak 184 pedagang daging sapi yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Sapi Abdasi, Bandung, Mogok Perjualan. Aksi mogok ini dilakukan dari mulai rumah potong hewan selama 4 hari ke depan. Mereka memprotes kebijakan pembatasan kuota impor daging sapi dari pemerintah. Dari pihak adabis itu tidak ada bertanggungnya pasal kemarin saya berhentikan jualan. Dan pihak pemerintah tidak memberhentikan penjualan. Kepala Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung mengimbau para pedagang untuk kembali berjualan. Memulai kegiatan-kegiatan penjualan atau pedagangan lagi di pasar-pasar khususnya di Kota Bandung, karena kami ada di Kota Bandung, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini di pasar. Karena biar bagaimanapun kami sebagai pengelola pasar, tentunya dengan adanya kejadian atau dengan adanya pemogokan dari beberapa pedagang pasar, secara total 184, kami juga mengalami atau menerima dampak kurang baiknya dari sisi aktivitas keseharian di pasar-pasar yang kami selalu. Aksi mogok berjualan juga diikuti pada pedagang-pedagang sapi di pasar atas Baru Cimahi, Jawa Barat. Mereka menerima surat edaran anjakan mogok di minggu pagi. Minggu sore, aksi ini akan dimulai dan dilaksanakan hingga 12 Agus mendatang. Abdasi, ini asosiasi pengusaha daging dan sapi potong Indonesia. Mereka itu mau menggajualan itu karena pengen nurunin harga tulang daging. Harga tulang dagingnya, kalau harga tulang dagingnya kita juga mungkin aja. Kalau menurut Ibu, kalau bisa harganya stabil, supaya pedagang juga mungkin bisa jualan, yang pembeli juga bisa beli, kalau misalkan sekarang harganya tinggi mungkin yang beli juga. Bingung, nggak sambil 1 kg, paling Ibu juga beli, berapa, paling gitu, diaturnya sekarang. Pedagang di Bandung dan sekitarnya kesulitan menjual daging sapi karena harganya melonjak hingga 120 ribu rupiah per kilogram. Persediaan daging sapi menipi sejak kuota diperlakukan. Mereka meminta pemerintah turun tangan menurunkan kembali harga daging sapi kekisaran 90 ribu rupiah per kilogram. Ibu Putan melaporkan untuk NET.